Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis, hari ini Bumus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk berdoa untuk pembukaan belajar Sebelum belajar, kita memohon kepada Allah minta dijadikan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa, dan bangsa dan mendapat ilmu yang manfaat Yuk kita mulai Kepala ditundukkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Malik yawmitteen Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swirata al-mustaqim Swirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udzubi alayhim waladzalim Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin Amin Bumbu selanjutkan dengan doa pembuka belajar Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabi ya warasullah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bersama bukuru Kita belajar menghafal surat al-falak Ada ayat 1 sampai 5 Nah anak-anak sudah siap ya Oke siap A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzubi rabbil falak Min syarri ma khalak Wa min syarri wasiqin idha waqab Wa min syarri nafathati fil uqad Wa min syarri hasidin idha hasad Nah anak-anak nanti belajar bersama mama di rumah Dan jangan lupa kirim voice note kepada bukuru masing-masing Nah jangan lupa tetap dihafalkan setiap hari surat-surat pendeknya Agar kita semuanya bisa menghafalkannya dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita belajar bersama Belajar tentang benda-benda langit Wah kita tahu ya Benda langit itu ada banyak banget macamnya ya Ada pelangi itu termasuk gejala alam Tapi disitu ada awannya Ada petir Ada matahari Nah yang tadi sudah dijelaskan Nah sayang Oh iya bintang juga bener Nah sayangku Kalian hari ini belajar sama bukuru Itu kalian bisa buka LKS kalian Atau majalah kalian Halaman berapa? Halaman 11 ya sayang Halaman 11 Nah di alaman sebelah sini kita mau apa ini? Kita baca bismillah sama-sama ya Biar semuanya ilmu yang kita dapatkan hari ini Menjabat berkah Manfaat Amin Ya sama-sama kita baca bismillah Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Subhanallah Sungguh besar karunia Allah Urutkan Benda langit dari yang terkecil Sampai yang terbesar Kalau kita perhatikan nih Di sini kita menemukan atau melihat Ada benda langit Ada awan termasuk juga Apa? Pelangi Ada juga petir yang bukuru ceritakan tadi Ada awan Dan juga apa? Pinter Matahari Nah dari benda-benda langit ini Ada yang ukurannya lebih kecil sayang Nah karena ukurannya kecil Jadi kita tulis angka berapa yang paling kecil? Pinter angka 1 Manakah angka 1 ya? Oh kita tulis dulu bu Tapi kita cari yang kecil dulu Apakah ini kecil? Tidak Apakah kecil? Iya itu kecil Kita tulis angka 1 di sini Angka 1 Nah selanjutnya Mana kira-kira ya Yang akan kita tulis angka 2? Apakah yang ini? Tidak Apakah yang ini? Ya itu Baik kita akan tulis bersama-sama Angka 2 Nah tinggal ini nih sayang Tinggal yang sebelah sini Sama yang ditunjuk bu guru ini Hmm kira-kira mana yang akan kita tulis angka 3? Apakah yang ini? Tidak Yang ini? Iya Kita akan tulis angka 3 Nah satu Yang paling kecil Dua Agak besar Tiga Lebih besar Nah berarti yang ini berapa? Empat Yang paling besar Baik Anakku sayang Untuk gambar selanjutnya Bisa kalian kerjakan sendiri bersama orang tua Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku yang soleh salihah Yang ada di rumah Nah sekarang kita bertemu lagi Di hari Senin ini Kita akan belajar tentang Hmm Kita akan belajar tentang Apa ini? Iya Kita akan belajar tentang pelangi Pelangi juga salah satu dari gejala alam Tapi karena disini juga ada awan Berarti kita masukkan ke benda-benda yang ada di langit Karena pelangi juga berada di langit sayang Nah disini Gambaran yang bisa kalian lihat di depan Nah air kalian Itu nanti kalian warna yang rapi ya Warna pelangi apa saja? Wah Kalau disingkat ada namanya Mejikuhibiniu Nah disingkatnya seperti itu Merah Hijau Nah selanjutnya seperti itu ya sayang ya Mungkin kalian lebih paham nanti ditanyakan Mak katanya bu guru Warnanya pelangi itu Mejikuhibiniu Apa sih mak? Itu mungkin salah satu warna yang ada di pelangi Yaitu apa? Merah Nah bu guru coba bahurkan warna merah ya sayang Nanti kalian bisa lebih rapi kan Atau lebih kerasikan lagi warnanya Biar lebih tampak lebih indah Kita gores-gores lagi Warnanya yang rapi Warnanya yang rapi Merah-merah 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 Merah Mejikuhibiniu Merah Hijau Kuning Kelabu Biru Dan ungu Itu maksudnya ya Nah selanjutnya Apalagi nih Wah Karena tadi katanya ada merah Hijau Kita coba warna hijau ya sayangnya Nah kita coba warna hijau Boleh Oke Warna hijau Kita baurkan Yang rapi Tara Warnanya sudah bu guru baurkan Sehingga tampak warna Warni Kalian nanti bisa kerasikan lagi Warna pelanginya lebih indah lagi Nah untuk awannya Kira-kira mau diapakan nih sama bu guru ya Hmm Ternyata sama bu guru Kalian diminta Bersama orang-orang kalian Menyiapkan Nih Kapas Ya sayang Nah kelihatan gak disini Nah bu guru ambil kapas ini ya Kapas medis ya Kapas yang biasanya buat berobat Nah mungkin seperti ini Sama lem Ya sayang Sama lem Coba dianggap sama bu guru Nah ini Sama lem Bu Pakai lem yang lain boleh gak Boleh Akan lebih bagus Kalau seandainya kalian pakai Lem Apa ya Kayak lem kayu gitu Tapi Bu guru kebetulan disini masih adanya Lem kertas Tidak masalah Kita akan tetap memakainya ya sayang Kita mulai Ya apakah nih Yang pertama Kita akan Ini Mengambil Ya Secukupnya Lem Segini ya Lem Kita barukan disini Ingat Diratakan Ya sayang Diratakan Yang rapi Ratakan Lagi Ingat Agak banyak ya Sebab Nanti kalau misalnya Gak banyak Atau mungkin kita Pakainya tipis-tipis Nanti malah Kapasnya yang akan kita Tempelkan disini Tidak lengket Oke Sudah Sudah kita ratakan Sama bu guru Sudah dilatakan Nah sekarang saatnya Kita akan mengambil kapas Nah kapasnya kita ambil Sejumput seperti ini ya Lalu kita tempelkan disini Ingat Tidak perlu sampai Ditekan-tekan Nah cukup kita ratakan Sehingga dia bisa menempel Di Gambarnya Awan Nah Seperti ini Kita ratakan Terus Ini hasil yang bu guru Bagaimana tadi Mau lemai Dari Memberi lem Sampai bu guru Meletakan Untuk Untaran kapasnya Ya Nah Sambil kita tekan-tekan Dikit Ini sayang Ya Tapi tak perlu sampai Terlalu Ditekan terlalu kelas ya Cukup ditepuk-tepuk Ini hasil jadinya Kalian semangat Mengerjakan Semoga Hari ini Kalian Diberikan Kelancaran Dalam mengerjakan Baik Dari bu guru tadi Kalau kita ingat-ingat lagi Ya sayang Kita punya tugas Yang pertama Nih Mem Apa Iya Mengurutkan Benda Langit Dari yang terkecil Sampai yang terbesar Yang terkecil Kita tulis angka Satu Ya Salahnya yang agak Besar Kita tulis angka Dua Yang agak besar lagi Angka tiga Dan yang paling besar Kita tulis angka Empat Empat Seperti ini Selanjutnya Tugasnya Yang hari Senin Adalah Apa Ia mewarnai Gambar pelangi Sekaligus Apa Mem Ini Membuat awan Dari Bentalan kapas Semangat Mengerjakan Berterima kasih kepada Allah Tangan diangkat Berdoa wal asri Bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal asri Wal asri Innal insana lafi husr Illalladzina amanu wa aminu salihati Watawasaw bil haki Watawasaw bisrob Nah sekarang Kita lanjutkan Dengan doa Keluar rumah Tangan diangkat Bismillahirrohmanirrohim 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 Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin